Membuktikan dan jadiin motivasi Nah 4 tahun lalu kan kita tahu Kevin Marcus adalah salah satu ganda putra paling bagus di dunia Dan tapi kita tahu akhirnya di Olimpik ya emang Olimpik kan kadang gak ketebak Nah itu bisa, apa yang bisa jadi pelajaran kalau kalian ya dari Kevin Marcus? Mungkin ekspektasinya ya, kita jangan terlalu berharap bahwa di Olimpik nanti kita bisa mendapatkan hasilnya maksimal ya Kita coba buat usaha dulu, mempersiapkan diri-diri dulu Dan ya semoga nanti hasilnya bisa yang terbaik Tapi balik lagi kita tidak mau terlalu memikirkan hasilnya dulu ya Kita tidak mau terlalu memikirkan hasilnya nanti bakalan kayak gimana Tapi kita coba buat memaksimalkan persiapan kita Secara ekspektasi kan kalau dilihat kalian tuh gak terlalu di ekspektasiin tinggi Kalau dibanding Kevin Marcus, itu nguntungin gak sih? Ya sebenarnya lebih nguntungin ya, apalagi kita juga kan pernah halami juga ya Waktu di nomor satu dunia juga Beban dan ekspektasi orang-orang tuh benar-benar Ya kita tuh ngerasa banget gitu loh Bahwa ya memang tidak bisa dipungguri, memang berat gitu Tapi ya walaupun sekarang ekspektasi orang biasa-biasa aja Semoga nanti di Olimpik bisa memberikan yang terbaik Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.